Intro Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Dr. Lutvia mengatakan Kota Palu hampir 100% siap melakukan vaksinasi COVID-19 Sinovac. Sebanyak 20 rumah sakit dan puskesmas telah ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan vaksinasi. Sulawesi Tengah telah mendapatkan 22.120 vaksin yang akan didistribusikan ke Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah. Untuk tahap pertama akan diperuntukkan pada tenaga kesehatan dan tenaga pelayanan publik. 13 puskesmas dan sisanya rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kota Palu. Dan itu sudah ada SK yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu. Kota Palu dan seluruh daerah masih menunggu waktu serentak vaksinasi. Sembari menunggu waktu itu sejumlah persiapan dan pendataan dilakukan. Aldrim Talara Kompas, Sipalu, Sulawesi Tengah.